Yesaya 26 nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk selamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepada mula ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan kami juga menanti-nantikan saatnya engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan sekenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan tanganmu dinaikkan tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawanmu memakan mereka habis. Ya Tuhan engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan engkau lah yang menakukannya bagi kami. Ya Tuhan ala kami tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami. Tetapi hanya namamu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan menyadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya membuat bertambah-tambah umat kemuliaanmu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan dalam kesesakan mereka mencari engkau. Ketika hajaranmu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit. Mengerang karena sakit berenek, demikianlah tadinya keadaan kami di hadapanmu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan awah kembali. Mari bangsaku masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Yesaya 27 Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras dan keras besar dan kuat. Atas lewiatan ular yang meluncur, atas lewiatan ular yang melingkar. Dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput aku akan bertindak memeranginya. Dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku. Dan mencari damai dengan aku. Ya mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang. Yaakub akan berakar. Israel akan berkembang dan bertunas. Dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya? Seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka. Atau apakah ia membunuh umatnya? Seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka. Dengan menghalo dan dengan mengusir mereka. Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yaakub. Dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah. Seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan. Sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil. Suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembut akan makan rumput dan berbaring di situ. Menghabiskan daan-daan pohon. Dan apabila ranting-rantingnya sudah kering. Maka akan dipatahkan perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia yang menjadikannya. Dan tidak dikasihi oleh dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu hai orang Israel. Pada waktu itu sangka kalah besar akan ditiup. Dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyum. Serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Di gunung yang kudus di Yerusalem. Yesaya 28, Yerusalem tersesak dan terlepas. Nubuat terhadap Samaria. Celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim. Atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah. Yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit. Di atas lembah yang subur. Yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegak. Seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu. Yaini badai yang membinasakan. Seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan. Yang hebat menghanyutkan. Ia akan mengempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim itu. Akan diinjak-injak dengan kaki. Dan bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu. Yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit. Di atas lembah yang subur. Nasibnya akan seperti nasib buah arah. Yang masak duluan sebelum musim kemarau. Baru saja dilihat orang terus dipetik dan ditelan. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermayan. Dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili. Dan menjadi roh kepala lawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak. Kaco oleh anggur. Mereka pusing oleh arak. Pening pada waktu melihat penglihatan. Goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah kotoran. Sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dan orang berkata kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya. Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya. Seolah-olah kepada anak yang baru disapih. Dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini harus itu. Mesti begini mesti begitu. Tambah ini tambah itu. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil. Dan oleh orang-orang yang berbahasa asing. Akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka. Inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tempat mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini harus itu. Mesti begini mesti begitu. Tambah ini tambah itu. Supaya dalam berjalan mereka jatuh telentang. Sehingga luka tertangkap dan tertawan. Sebab itu dengarlah firman Tuhan. Hai orang-orang pencemooh. Hai orang-orang yang memerintah rakyat. Yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata. Kami telah mengikat perjanjian dengan umaut. Dan dengan dunia maut. Kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya. Kami tidak akan kena. Sebab kami telah membuat bohong. Sebagai pelindung kami. Dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion. Sebuah batu-batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur. Dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih. Pelindung bohong. Perlindungan bohong. Dan air lebat akan menghanjutkan persembunyian. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan. Dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila seperti berdesik-desik dengan kerasnya. Kamu akan hancur diinjak-injak. Seberapa kali ia datang ia akan menyeret kamu. Sebab pagi demi pagi ia akan datang. Pada waktu siang dan pada waktu malam. Maka adalah semata-mata kegerian untuk mengerti firman yang didengar itu. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai. Membujurkan diri. Dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung perasi. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon. Untuk melakukan perbuatannya ganjil. Perbuatannya itu dan untuk mengerjakan pekerjaannya. Ajaib pekerjaannya itu. Oleh sebab itu janganlah kamu mencemooh. Supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab ku dengar tentang kebinasaan yang sudah pasti. Yang datang dari Tuhan ala semesta alam. Atas seluruh negeri itu. Ya saya kebijaksanaan Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membacak mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur. Bukankah setelah meratakan tanahnya. Ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih. Menaruh gandum jawawut dan jelai ke hitam-hitaman. Dan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari. Diberi petunjuk oleh alahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik. Dengan eretan pengirik. Dan roda gerobak tidak dipakai untuk mengiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah. Dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera. Gerobak dengan kudanya. Namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Yesaya 29 Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan. Selakalah Ariel-Ariel kota tempat Daud berkemah. Biara tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Aku akan menyeksakan Ariel sehingga orang mengerang dan mengaduh. Dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau. Dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau. Dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran sama-sama dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah. Dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus. Dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam. Dalam guntur gempa dan suara hebat. Dalam puting beliung dan badai dan dalam nyala api yang mengakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel. Dan semua orang yang memerangi dia dan bu pertahanannya. Dan orang-orang yang menyesahkan dia akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Seumpah mama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan. Pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpah masa orang yang harus haus bermimpi ia sedang minum. Pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah. Kerongkongannya masih dahaga. Demikian halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion. Bangsa yang buta, tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, ya ini para nabi, telah dipejamkannya. Dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu, penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termetre. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, Baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat. Sebab kitab itu termetre. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, Baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menunjukkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Selakalah orang yang bersembunyi dalam-dalam merancangannya terhadap Tuhan yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap. Sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita. Betapa kamu memutar balikan segala sesuatu? Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuat. Bukankah dia yang membuat aku dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya? Ia tidak tahu apa-apa. Keselamatan sesudah penindasan. Bukankah hanya sedikit waktu lagi, Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan, Mata orang-orang buta akan melihat orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam yang maha kudus ala Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencamooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang cerah terhadap orang yang menegor. Mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, ala kaum keturunan Yaakub. Dia yang telah membebaskan Abraham, mulai sekarang Yaakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu mereka keturunan Yaakub itu, melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus ala Yaakub, dan mereka akan gentar kepada ala Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Yesaya 30, bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Selakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Fir'aun, dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Fir'aun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan bahkan mengaibkan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah neket, melalui suatu negeri yang penuh kesesatan dan kesempitan, tempat singa petina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledeh, dan barang-barang perbendaraan mereka di atas ponok untak. Kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yaitu Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, rahap yang dibuat menganggur, maka sekarang pergilah tulislah itu di depan mata mereka di satu long, dan jantumkanlah di suatu tekitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar, akan pengajaran Tuhan. Yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis, lihatlah bagi kami hal-hal yang semu, menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Sangatlah susahi kami dengan yang maha kudus ala Israel, sebab itu beginilah firman yang maha kudus ala Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini, dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jautuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, karena seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang direbuka dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukanya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan ala yang maha kudus ala Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu tetapi kamu enggan, kamu berkata bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula kami mau mengendari kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi, seribu orang akan lari melihat ancaman satu orang, terhadap ancaman lima orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Janji keselamatan bagi Sion, sebab itu Tuhan menanti-nantikan, saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu, sebab itu ia bangkit, hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serbar sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan-berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu, dan yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas, engkau akan membuangnya seperti kain cemar, sambil berkata kepadanya, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru, kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lesa dan berlimpah-limpah, pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas, sapi-sapi dan keledek-keledek yang mengerjakan tanah, akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak, dari setiap gunung yang tinggi, dan dari setiap bukit yang menjulang, akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan tujuh kali ganda, yaitu seperti terangnya, tujuh hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya, dan menyembuhkan bekas pukulan, hukuman ala atas asyur, Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh, murkanya menyala-nyala, ia datang dalam awan gelap, yang bergumpal-gumpal, bibirnya penuh dengan amarah, dan lidahnya seperti api yang memakan habis, hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher, ia datang untuk mengayak kebangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa, kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam, ketika orang menguduskan diri untuk perayaan, dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling-sul, hendak naik ke gunung, Tuhan ke gunung batu Israel, dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa, dengan murka yang hebat, dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan helebat, angin ribut, dan hujan batu, sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan, pada waktu ia memukul, mereka dengan gada, sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar, yang ditimpahkan Tuhan ke atasnya, akan diiringi rebana dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur, dengan tangan yang diayunkan untuk keperangan, sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran, bukankah itu untuk raja dasarnya dibuat dalam dan lapang, pancaknya penuh api dan kayu nafas Tuhan, menghanguskannya seperti sungai belerang.